Halo sahabat semua para pecinta sinetron rindu bukan rindu dimanapun anda berada balik lagi Barang saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali semua ulasan Alur cerita sinetron rindu bukan rindu yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Terlihat dimana kebahagiaan dalam sebuah perkeluargaan yang nampaknya kali ini mereka pun akan sangat begitu romantis Lain harinya terjadilah kepada Errol dimana disini Errol pun sangat begitu bersedih Setelah ia mendengar sebuah perkataan ataupun ucapan dari Suci seakan-akan menolak cinta dari Errol Padahal selama ini mereka pun sempat tidak tergoyang di dalam sebuah rumah tangga mereka Yang nampaknya disini Suci pun enggan untuk berbicara dan enggan juga untuk bisa berkomunikasi dengan Errol Dan Suci juga sempat mengungkapkan kalau dirinya belum sepenuhnya bisa mencintai Errol Sehingga Errol pun disini terlihat ia pun mengeluarkan air matanya Karena ia pun sangat begitu bersedih setelah mendengar perkataan ataupun ucapan semuanya Suci yang sempat saja menjadi sosok dari rindu yang memang nampaknya masuk ke dalam jiwa raga dari Suci Dan disini juga rindu sempat berkata kalau dirinya tidak akan pernah bisa melepaskan kehormatannya tersebut Kecuali kepada orang yang ia sayangi guys Nah guys di episode akan mendatang tentunya akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baik yang bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Rindu bukan rindu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan rindu Bukan rindu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing jernetting yang paling teratas Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui pada episode tadi sore Dimana disitu si kasih yang berjiwakan rindu Ia pun sempat dikejar-kejar oleh si Majid Dan menampaknya terjadilah perkelahian Di suatu perjalanan yang nampaknya Depak pun disitu sempat menyelamatkan Rindu yang telah disekap oleh si Majid Dan Majid pun disini adalah sosok seorang rentenir Yang nampaknya ia pun telah meminjamkan sebuah uang besar terhadap orang tua dari si Rindu Yang pada akhirnya Majid pun sempat memarahi dan ia pun sempat marah-marah Di depan rumah miliknya Pak Lukman Disitu ia pun sempat mengeluarkan sebuah surat apabila Disitu keluarga dari Rindu pun tidak bisa membayarnya Tentu Majid pun disini akan menagih janjinya ketika Disini Bapak dari Rindu sempat berjanji di atas materai Kalaupun hutang tersebut tidak terbayar Tentu Majid pun bisa memiliki si Rindu Namun sepertinya disini Rindu asli yang beragak di dalam sebuah kotak suci Dimana suci pun merasa kesal terhadap perlakuan dari Majid Ya dengan lain nampaknya disini terlihat sinensi bersama si Kasih nih guys Dimana Kasih pun selama ini selalu merasa terhantui Ataupun dia pun tidak akan pernah bisa memiliki depan Nampaknya disini orang tua dari si Kasih ini membantu si Kasih Untuk supaya bisa mendapatkan cinta dari depan dan seutuhnya Dimana Nancy mengoperasi wajah dari Kasih Begitu juga dengan si Rindu Yang nampaknya kali ini membuat mereka pun akan sangat bingung Dimana padahal disini depan pun sempat melihat sebuah bukti yang memang nampaknya Mengingat kenangan mereka berdua yang saat itu sempat dipertemukan di sebuah Negara Jepang Yang nampaknya mereka pun telah mempunyai arti di dalam siklus globalisasi tentang percintaan Di sisi lain juga disini terlihat sinensi yang sempat saja bertemu dan berpapasan dengan sosok Pak Benny Dimana Pak Benny ini adalah sosok dokter yang telah Mempunyai klinik besar di sebuah kota Jepang Dimana kliniknya tersebut sekarang sampai ditutup Karena akibat ulah perbuatannya sendiri ketika meromak wajah dari Kasih Begitu juga dengan Rindu Disitu sinensi pun ketar ketir ya guys Karena nampaknya Pak Benny pun sempat mengancam kepada sinensi Apabila cepat atau lambut nensi pun akan mendapatkan karmanya Ataupun bisa dilaporkan ke dalam sebuah pihak berwajib Tak hanya itu Benny pun langsung meninggalkan di tempat Namun nampaknya Nancy yang sangat begitu kesal Dimana dia pun sempat menelpon anak buahnya untuk supaya bisa menghabisi Pak Ben Dan semoga aja kali ini Pak Ben pun bisa bertemu dengan sosok orang yang selama ini menjadi salah satu faktor Tentang permasalahan pergantian wajah Antara Rindu begitu juga dengan Kasih Dan sepertinya disini Pak Ben alias dokter yang memang kali ini menjadi sebuah dokter kenalan milik si nensi ini Akan segera membongkar sebuah permasalahan besar Ataupun inti dalam sebuah rahasia yang dimiliki oleh nensi Kepada keluarga dari Pak Luqman Nampaknya disini akan semua terkejut Melihat dan mengetahui semuanya tentang Rindu Ini Rindu pun masih hidup Dan begitu juga dengan Suci yang nampaknya Suci pun masih hidup Sepertinya Kasih disini akan segera meninggal dunia Karena akan mengakibatkan operasi gagal dua kali Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Karena nampaknya akan sangat semakin seru lagi Untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Nanti sore Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe Itu gratis Terima kasih Terima kasih